Jangan masing-masing menginginkan, apa namanya, mengedepankan egonya Yang penting saya bisa bahagia Karena kalau kita lihat bagaimana misalnya kayu itu disambung bisa kokoh Maka ujung masing-masing kayu itu harus dikorbankan Dibuang ujungnya sebagian, lalu dia bisa disatukan demikian kokoh Begitulah kita Untuk kebahagiaan bersama, bisa jadi kita harus saling berkorban sebagian untuk mewujudkan kebahagiaan bersama Ini yang kedua Saling melaksanakan kewajiban Nah kemudian yang ketiga Bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas dan kewajiban bersama Di antara kewajiban bersama itu adalah tentang pendidikan anak Sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan anak itu kewajiban istri Kewajiban istri Satu kali saya pernah menghadiri sebuah seminar Itu yang pemakalahnya itu seorang wanita Doktor dari Al-Azhar Dan pesertanya itu banyak para ulama Ulama yang laki-laki Ketika berbicara tentang kewajiban suami istri Itu banyak ulama laki-laki yang mengatakan bahwa Kewajiban pendidikan anak itu adalah kewajiban istri Karena dia yang lebih dekat dengan fitrah anak Lalu sang profesor ini mengatakan apa dalilnya Apa argumentasinya bahwa Mendidik anak itu Kewajiban istri saja Dia bilang tidak ada Bahkan di dalam Al-Quran Dalilnya itu menyebutkan Ini kewajiban suami istri Karena doa anak itu Doa anak Ya Tuhan kami Ampunilah aku Dan juga kedua orang tuaku Limpahkan rahmatlah kepada keduanya Sebagaimana Keduanya Telah mendidik aku Sejak kecil Kata profesor ini Ayat itu tidak mengatakan Sebagaimana ibuku Mendidik aku Sejak kecil Tapi sebagaimana keduanya Telah mendidik aku Sejak kecil Nah ini kewajiban bersama Untuk Bagaimana memelihara Mendidik Dan Mengarahkan Anak-anak kita Yang menjadi Generasi Penerus kita Ini kewajiban bersama Walaupun barangkali nanti Dari sisi porsinya Bisa Bisa berbeda Dari porsi Porsi waktu dan perhatian Berbeda Tapi kebijakan Dalam pendidikan Anak Itu harus kita ambil berdua Sebagai Kewajiban Dan tanggung jawab Kita bersama Nah secara umum Inilah hal-hal yang Sangat prinsip dalam Pembentukan Keluarga Samara Bagaimana Yang pertama Kita bisa terus Meningkatkan Pengetahuan agama kita Keimanan kita Disamping pengetahuan Tentunya penghayatan Dan pengamalan Sehingga Nanti kebahagiaan Dalam hidup Berumah tangga Kita Tidak terjebak Hanya pada Kebahagiaan materi Kebahagiaan seksual Tapi juga Kebahagiaan Dalam artian Lebih luas lagi Lebih permanen lagi Kebahagiaan Spiritual Kenikmatan Dalam beribadah Termasuk juga Rumah tangga kita Yang nilainya Ibadah Yang kedua Masing-masing Kita melaksanakan Kewajiban-kewajiban kita Suami melaksanakan Kewajibannya Secara maksimal Istri Melaksanakan Kewajibannya Secara maksimal Kalau kita Masing-masing Melaksanakan Kewajiban kita Maka pasangan kita Akan mendapatkan Haknya penduk Ini yang akan Menenteramkan Nah kemudian Yang terakhir Yang ketiga Kita Bersama-sama Melaksanakan Kewajiban Kewajiban bersama Baik untuk Saling membahagiakan Termasuk juga Yang sangat Mendasar Terkait dengan Pendidikan Anak Dan yang terakhir Sekali Itu kan semuanya Merupakan upaya kita Meningkatkan keimanan Melaksanakan Kewajiban Masing-masing Kewajiban bersama Yang tidak Kementingnya Kita harus Menyadari bahwa Upaya kita ini Terbatas Usaha kita Terbatas Kemampuan kita Terbatas Disamping upaya-upaya Maksimal Maka Kita perlu Banyak berdoa Memintalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Dia dihilkhoir Di tangannya Segala kebaikan Yang ketika Dia menghandaki Maka Tidak ada Yang bisa Menghalang-halangi Kehendak Dia Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Beliau Dikaruniai Anak Ismail Itu ketika Di Palestina Lalu Bayi Ismail Ini dibawa Ke Mekah Dibawa Ke Mekah Ditinggalkan Di Mekah Bersama Ibunya Ajar Bersama Ajar Lalu Ibrahim Balik lagi Ke Palestina Untuk Waktu-waktu Berikutnya Ismail Ini lebih Dekat Dengan Ibunya Lebih Dekat Dengan Ibunya Kadang-kadang Kita sayang Anak Anak Lebih Dekat Dengan Pembantu Ketimbang Ibunya Jadi Jangan Heran Juga Kalau Perilaku Anak Lebih Dekat Ke Perilaku Pembantu Ketimbang Perilaku Ibunya Nah Yang Menarik Sebelum Allah Memberikan Karunia Anak Itu Doa Ibrahim Dan Hajar Itu Selalu Beliau Meminta Di surat 37 Ayat 99 Rambih Habli Minas Soleh Ya Rambih Ya Allah Anugerah Kepadaku Keturunan Yang Soleh Minta Rambih Habli Minas Soleh Minta Di Waktu Yang Mustajab Misalnya Menjelang Subuh Kita Minta Saya Pernah Berjumpa Dengan Seorang Ibu Anaknya Sepuluh Di Pekalongan Keluarga Ini Keluarga Sederhana Tapi Keluarga Ini Berhasil Mendidik Seluruh Anaknya Itu Sukses Dalam Pendidikannya Dan Sukses Berlumah Tangganya Saya Tanyakan Apa Kunci Keberhasilan Keluarga Itu Dari Sisi Ekonomi Minim Kalau Ekonomi Mapan Dia Bisa Mendidik Seberbagai Apa Namanya Lembaga Pendidikan Yang Bagus Agak Wajar Ini Keluarga Yang Dari Sisi Ekonomi Mapan Di Kampung Tapi Dia Sukses Mendidik Sepuluh Anak Ketika Saya Tanyakan Apa Si Rahasianya Dia Bilang Bahwa Setiap Malam Itu Mencilang Subuh Saya Bangun Saya Minta Kepada Tuhan Kepada Allah Saya Sebutkan Anak Saya Itu Satu Satu Dan Semua Yang Saya Minta Itu Dikabulkan Oleh Nah Seringkali Kita Mengabaikan Melupakan Padahal Allah Mengatakan Tuhan Berkata Berdoa Lampak Niscaya Aku Akan Mengabulkan Kamu Di Surat Al-Baqarah Dikatakan Wahai Muhammad Kalau Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Aku Ini Sangat Tekat Dengan Mereka Uji Budak Wata Dai Isada Aku Kabulkan Doa Permintaan Orang Yang Meminta Kalau Dia Berdoa Jadi Di Samping Upaya Upaya Yang Logis Tadi Dengan Mengerahkan Segala Kemampuan Dan Usaha Kita Yang Tidak Kalah Pentingnya Banyak Banyak Berdoa Meminta Allah Menganugerahi Kita Keluarga Yang Bahagia Suami Istri Yang Tentang Lahir Anak Yang Kemudian Berkembang Potensinya Anak Yang Soleh Minta Dan Perlu kita Ingat tadi Bahwa Permintaan Itu Harus Sejalan Dengan Langkah Kita Walaupun Barangkali Langkah Kita Masih Sangat Jauh Langkah Kita Dengan Tujuan Kita Masih Sangat Jauh Tapi Dengan Kemah Kuasaannya Kasih Sayangnya Bisa Jati Saya Ambil Contoh Mariam 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 Kan hamil Tanpa suami Dengan Kehendak Allah Sampai Kemudian Saat Saat Melahirkan Dia Itu Memencilkan Diri Tapi Mariam Ini Orang Yang Punya Logika Kuat Jadi Ketika Dia Akan Melahirkan Dia Memencilkan Diri Karena Malu Gak Ada Suami Tapi Dengan Kehendak Allah Dia Amin Lalu Ketika Dia Akan Melahirkan Dia Carilah Itu Pohon Korma Yang Besar Yang Banyak Buahnya Pohon Korma Yang Besar Yang Mbak Buat Lalu Di Dekat Pohon Korma Itu Ada Ada Saluran Air Sebab Nanti Dia Sendirian Dia Harus Minum Dia Harus Makan Ketika Dia Melahirkan Lalu Terasa Lapar Dia Dia Mintalah Kepada Allah Agar Allah Memberikan Rezeki Ternyata Allah Berpilman Di dalam Al-Quran Itu Bunyinya Begini Wahai Maryam Goyanglah Pohon Korma Itu Niscaya Buah-buahnya Yang masak Itu Akan Berjatuh Kalau Ibu Nanti Pergi Umrah Atau Haji Cobalah Bertiga Goyang Pohon Korma Bertiga Belum Tentu Bergerak Ini Maryam Yang baru Melahirkan Oleh Allah Diminta Untuk Menggoyang Pohon Korma Kita Bertiga Belum Tentu Bergerak Apalagi Jatuh Buahnya Yang Dituntut Kepada Kita Adalah Usaha Kita Yang Maksimal Dalam Keterbatasan Kita Datanglah Nanti Karunia Dan Pertolongan Allah Subhanahu Buahnya Tentu 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 Tentu